Horas, salam reformanda, masih haholongan. 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 Hora, salam reformanda, masih haholongan. Hala, salam reformanda, masih haholongan. Haha, salam reformanda, masih haholongan. No. Hora, salam reformanda, немножко haholongan. Terima kasih telah menonton Shalom, selamat pagi, Amang Inang, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini, Jumat 14 Juli 2023, diambil dari Injil Lukas Pasal yang ke-15, ayat yang ke-7. Lukas 15, ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tema kita hari ini adalah Sukacita di Surga. Ibu Bapak, Nats ini merupakan bagian dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan ini sering dipakai untuk menggambarkan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah, sekalipun umatnya sering menyakiti hatinya dan meninggalkannya. Kesetiaan Allah ini nyata ketika dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bagi Tuhan, kita semua adalah miliknya dan berharga di matanya. Orang benar dan orang berdosa sama-sama milik Tuhan. Ketika satu orang berdosa terhilang, Tuhan mencari dan menyelamatkannya. Ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa bertobat yang melebihi sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Terhadap domba yang tersesat, Sang Gembala memberikan perhatian khusus. Walaupun memiliki seratus domba, ia tidak mau kehilangan seekor domba pun. Dengan kuasa rohnya, Allah berusaha memanggil pulang domba yang sesat. Ketika domba yang hilang itu tidak dapat berjalan, Sang Gembala meletakkannya di atas pundaknya dan membawanya kembali. Sukacita atas keberhasilannya membawa pulang domba yang tersesat begitu besar, sehingga ia memanggil para sahabat dan tetangganya untuk merayakannya. Bagaimana hidupmu saat ini? Apakah saudara merasa menjauh dari anugerah Tuhan karena pergumulan dan masalah yang terjadi saat ini? Apakah kesulitan hidup membuat sukacita saudara hilang? Hari ini sadarilah, Tuhan Sang Pemilik Hidup sedang mencari dan menginginkan saudara kembali. Dengarlah dia sedang memanggil saudara untuk masuk ke dalam sukacita di surga. Amin. Tuhan Namarmu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat. Tetap sehat. Salam Reformanda Masih Haolongan.